Intro Halo selamat datang, Assalamualaikum hadirin hadirin dimanapun anda berada Kembali bertemu dengan saya Om Wai Dalam e-talk show with BHS Apa perbincangan talk show, perbincangan yang sangat seru Dengan menghadirkan narasumber bintang tamu yang spesial luar biasa Nah untuk bintang tamu kita pada malam hari ini Adalah seorang yang sudah malang melintang di dunia bisnis Menjadi pengusaha top, tapi usianya masih relatif muda Lebih muda dikit dibanding Om Wai Ya sekarang boleh dibilang, banyak yang bilang sebagai CEO spesialis BUMN yang sakit CEO of this month Ini dia direktur utama PT Krakatau Steel, Bapak Silmi Karim Apa kabar Pak Silmi? Baik, baik sekali Waduh, julukannya itu loh, spesialis BUMN, CEO BUMN sakit itu loh Berarti ya, yang berikutnya itu malah khawatir dibilang sakit itu Lelah, ya itu gak sih ya Atau kalau ada yang sakit diserahkan keandang lagi nanti gitu-gitu Nah, Krakatau Steel identik dengan namanya juga Steel ya, Baja ya Baja Spesialis B ya Nah ini ngomong-ngomong kalau di studio ini kira-kira Strukturnya pasti Produksi Krakatau Steel yang mana kira-kira Ya struktur, bisa, terus Baja Ringan, terus kemudian Atap, ya itu produk-produk turunan kita Ini kalau lelat musik ada gak ini yang dari Baja? Gak ada ya Baja Ringan Ya, mari Pak Ya, ya Silakan Silakan Kalau ini, ini apa ini? Ini stainless, Pak Stainless ya Stainless 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 Ini ada campurannya itu apa Nickel dan chrome Oke, oh campur nickel dan chrome Ya, makanya dia stainless Oke Kalau yang kita produksi itu adalah karbon steel Oke Ya, karbon steel itu memang tidak stainless steel Tapi itu juga digunakan untuk misalnya otomotif Kemudian juga elektronik, itu kulkas, apa itu kan ada casingnya Ya, ya, ya Om Silmi ini mau terus terang bahwa KS belum untung Belum ya, bukan tidak untung Kalau dibilang sekarat itu terlaluan lah Enggak terlalu sekarat ya, artinya lagi susah ya Lagi susah banget Susah banget Wah, enget lagi susahnya Ini apa sih? Susahnya Krakatau Steel Apa yang paling penting? Sebutkan tiga hal aja, Mas Tiga hal Yang pertama, hutangnya besar sekali 40 triliun 40 triliun Nah, kemudian yang kedua adalah kaitan juga efisiensi, daya saing Karena biar gimana pun juga persaingan internasional itu kan kita tidak bisa hindari 100% Bahwa dibutuhkan pertolongan dalam hal proteksi, kepentingan nasional Iya Tapi kan gak mungkin terus kemudian kita menyusu terus Iya betul Dari sisi kitanya sendiri juga memang harus efisien dan berdaya saing Yang ketiga, ya memang disini pengaruh daripada internasional Untuk baik itu masuk ke Indonesia sebagai tujuan market, bisa juga investasi Ini juga membuat kita semakin sulit menghadapi impor Dan juga sulit menghadapi calon lawan-lawan kita nanti di pasar Indonesia Tapi memang menurut Anda proteksi untuk industri dasar seperti steel atau baja di Indonesia ini masih diperlukan ya? Sangat, Mas Sangat diperlukan ya? Amerika pun melakukan itu Oke Karena memang di banyak negara itu, khususnya negara maju Kita perhatikan dulu bahwa tidak ada negara yang ekonominya maju tanpa industri baja yang bagus Jerman, Amerika, yang sekarang China China itu luar biasa pembangunannya Iya, iya, iya Didukung oleh industri baja yang kuat Kuat Terus pertanyaannya, memang China punya iron ore? Tambang besi Dari Australia, Brazil, dan Afrika Oke Nah, artinya mereka bisa berdaya saing itu bukan karena hanya tambangnya Tetapi bagaimana mereka membuat satu size ekonomi yang besar, skala ekonomi yang besar Baik itu demand maupun kapasitas sehingga mereka bisa efisien Iya, iya, iya Dan tentunya ya proteksinya Iya, jadi kuncinya di efisiensi dan selain proteksi itu ya Nah, selain soal ini tadi bahas polisi, proteksi segala rupa, efisiensi penting Tapi ada yang heboh nih Tempat muncul di berita-berita yang ditanggapin netizen Ada video tayangannya nih Coba diputar 20 bulan mencapai sekarang Angka kebetulan tanggung Angka kebetulan tanggung Angka kebetulan tanggung Pertanyaan Siapa pembelikan kalorisi B-1 Orangnya tepukupan yang layak Bagi setiap warga negara Ini udah-udah, Bapak Menanggap kebetulan tanggung Kauan-kauan Apakah ada yang namun juga Yuk, saya tawang Di situ disebutkan Kalau di Spanduk itu ada Apa namanya, perumahan atau PHK sepihak Ini ada, kalau udah salah, di 1.300 orang Ini bagaimana Pak Silmi? Sebenarnya apa yang terjadi? Gini Mas Dalam konteks bicara PHK Krakato Steel tidak melakukan PHK terhadap karyawan Yang kita lakukan adalah Tidak melanjutkan kontrak terhadap perusahaan Yang menyediakan jasa-jasa tertentu Untuk Krakato Steel Kenapa ini dilakukan? Karena memang yang tadi daya saing Terus kemudian juga kita harus Mengambil keputusan Untuk memperbaiki kondisi keuangan Krakato Steel Nah ini masalah Pilihan yang berat Tidak ada seorang pimpinan dimanapun Yang ingin mencelakakan warganya Gak ada Sehingga Ketika ada pilihan-pilihan itu Kita harus lakukan Harus cepat lakukan Karena kalau tidak Korbannya akan makin banyak Jadi intinya Krakato Steel Memutus kontrak Atau tidak memperpanjang kontrak Dengan vendor penyedia Ternaya kerja tadi itu Ya penyedia jasa Penyedia jasa segala macamnya ya Jadi terhadap para pendemo Pengunjuk rasa Ada ribuan itu Yang Anda mau sampaikan ke mereka apa sebaiknya? Allah subhanahu wa ta'ala itu kan Sudah mempunyai Takbir kepada setiap Manusianya Daripada berdemo Daripada melakukan hal-hal yang merusak Akan baik kalau digunakan Untuk mencari tempat baru Memang tidak mudah Saya harus akui Ngomong itu gampang Tapi pasti ada pertolongan Nah ini ada cerita yang lain lagi nih KPK Tempohari kan ada salah satu Direksi dari Krakato Steel yang Berurusan dengan masalah hukum ya Coba Selainnya Nah ini KPK kirim ahli bantu jaksa Di sidang korupsi dana pensiun Krakato Steel Kemudian Sidang suap eksdirektur Krakato Steel Saksi sebut Alex terima uang 200 juta rupiah Terus Pemberi suap akan bantu KPK Bongkar kasus Krakato Steel Meskipun tidak jadi Justice kolaborator Ini istilahnya soal suap-suapan Di PWM Ini bagaimana Mas Hilmi semangat terjadi lagi ya Ini bagaimana Apa namanya Ujian yang sedang dihadapi Ini ujian nasional istilahnya Kalau sebelumnya itu masih ujian kelas Iya Ini Ini UNAS Ini krakato Steel Ujian nasional Baru 8 bulan lebih Atau mungkin 9 bulan nih Saya gabung Memang sudah Bertumpuk-tumpuk Ya Bicara mengenai korupsi Harus Memang Kita lawan Di awal Saya menyampaikan Waktu saya bergabung Nggak ya Saya tidak Melihat ke belakang Saya melihat ke depan Jangan lakukan lagi Kita Rubah Nah Ini penting Message ini Untuk apa Untuk Membuat Perubahan Culture Tapi memang Kita kan tidak Bisa mengawasi Setiap individu 24 jam Iya Yang penting Pimpinannya itu Bisa memberikan Suri Toladan Mereka Itu Kan kerja di Krakatau Steel Apapun masalahnya Ya sampaikan ke atasannya Iya Sampaikan ke atasannya Masih bersama Om Wai Dalam e-talk show Ditemani oleh tamu Istimewa kita Om Silmi Karim Anda kan bilang pada direksi Eh kalau lu gak punya duit Bilang kepada Dirut Bilang kepada I Maksudnya gimana itu Nah kita kan sebenarnya Jadi pimpinan itu Memanage hope Memanage harapan Nah Ketika Ada yang berani seperti itu Kan saya langsung timpali Apa yang membuat saya Bisa membantu Untuk itu Misalnya dia di bagian X Ya udah tunjukkan performance-nya Ya otomatis akan jadi perhatian saya Ya memang Ada seninya juga mas Ya Dan ini juga bukan istilahnya Datang dari langit Di kepala saya gitu Tapi ini juga saya Merupakan Belajar panjang Dari berbagai macam Pimpinan saya di masa lalu Bahwa seorang pemimpin itu Juga harus memproteksi Anak buahnya Dalam konteks yang Benar ya Optimal Nah ini menariknya Kalau pimpinan sudah Walaupun usia relatif muda Tapi pengalaman sudah berdara-dara Kalau lihat riwayatnya Om Silmi ini Waduh luar biasa Jadi ini 2011 sampai 2014 Beliau ini pernah menduduki Jabatan sebagai komisaris PT. PAL Persero ya Ya beliau juga pernah jadi Komisaris independen PT. Bentul Internasional Investama TBK Dan pernah di perusahaan retail Alfa Retail Indo Kemudian Di BUMN setelah di PAL Beliau jadi dirut PT. Pindad Sejak 2014 Sampai dengan 2016 Betul ya Kemudian juga Lompat lagi jadi Dirut PT. Barat Indonesia BUMN juga Persero pada 2016 Sampai dengan September 2018 Nah ini Luar biasa ini jabatannya kok Aduh pantesan Buri ini kayaknya Menteri BUMN ini Ya kan Kesengsem sama sampean Kesengsem Pinerjanya maksudnya Ini waktu ketemu Buri ini Pertama kali juga Mindah-mindah ini Akhirnya ke Krakat Hostil Apa yang dipesankan beliau? Mau beresin industri Pak Silmi Saya tugaskan beresin industri ya Gitu Di BUMN Saya gak punya pilihan lain selain ngomong siap bu Kita kan loyal Siap bu gitu ya Siap bu Habis itu mikir Banyak gambar-gambar Banyak ini info dari Intel Italk Show Nah Nah ini Pak Silmi Kayaknya lagi Apa? Liburan Liburan bersama Anak-anak dan Ini ini Anak-anak dan ini Anak-anak dan ini Anak lagi-lagi dan anak perempuan Iya kan Ini kan gimana ini bos? Itu kalau gak salah di Solsalito di San Francisco Solsalito Solsalito Iya kan Punya kapal sepecar pun di Libadi atau bukan? Hahaha Gak 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 Nah maksudnya Bergini di atas Alat-alat dari Ini yang mungkin ada produksi Dari Krakato Steel Barangkali Belum di Krakato Steel Belum di Krakato Steel Oh belum di Krakato Steel Ini Pak Ini Pak Silmi Pernah main Ketoprak Ini kayaknya Ketoprak Ini gak main Ketoprak Ketoprak Jadi apa? Jadi apa ini? Wah saya jangan lupa itu Pak Perannya lupa Kan kita harus Ini Ikut memperhatikan Budaya Lokal kan Ketoprak itu kan Budaya lokal Jangan kita itu Hanya silo Dengan budaya asing Oh betul Orang hebat Ada tips apa ini Mas Silmi Kok bisa Dipercaya Sebegitu rupa Karirnya Menanjak terus Jadi Gimana? Kita itu kan Satu saya diajarin Bahwa kita harus loyal Kepada yang Tanda tangan skep kita Hmm Surat keputusan itu Terus kemudian Terus kemudian Ya tentunya Loyalitas itu Ditunjukkan dengan Performa Kita itu Besar kecil itu Jangan diukur dari Apa namanya Jabatannya Tetapi Seberapa banyak Kita bisa memberikan Apa yang kita lakukan Kepada atasan kita Ini kan Menjadi pimpinan itu kan Harus jadi anak buah yang baik dulu Jangan pinginnya Menjadi pemimpin aja Nyuruh-nyuruh Saya belajar itu Dan Apa namanya Alhamdulillah Sejauh ini sih Mudah-mudahan Atasan-atasan saya Pada masanya Itu Happy dengan apa yang saya berikan Nah Itu yang sebabnya Beliau ini Disayangi Allah SWT Sampai kemudian Termasuk juga Diberikan rezeki yang melimpah Amin Rezeki itu kelihatan dari LHKPN Ini LHKPN beliau Tahun 2017 Tanah dan bangunan 111 miliar Kendaraan dan mesin 1 miliar 125 juta Harta bergerak Surat berharga Kas Itu 85 Ini hoax nih kayaknya ini Tau ini Total general Kok disebut total general Total kapten ya Total general 198 miliar Lebih Iya kan Nah Inilah contoh Maksudnya Omenunjuk gini Adalah contoh bagaimana Harta kekayaan Dari pejabat Negara itu Seperti Pak Silmi Yang tercatat Di LHKPN Yang transparan Dan intinya Beliau siap Ketat pajak Gitu kan Iya kan Cuma sebenarnya Saya mules nih Kalau mikirin yang gini-gini Kenapa Kenapa Woy Lebih bagus kan Sebenarnya kita Tawadu Gitu kan Iya Bukan konsumsi Publik Om Woy juga Triliun juga Tenang aja Ngomong di situ Pada kamer ya kan Nah baiklah ini Ngomong-ngomong soal Supaya gak terlalu tegang Kita main-main dikit Ada challenge dikit Sama ponangan Om Woy ini Budi Mainkan Hai Om Woy Selamat malam Selamat malam Salim dulu Apa kabar Om Baik Halo Bapak Silmi Sama Pak D Keponakannya Om Woy Apa kabar Pak Baik ya Pak ya Panggil apa Pak apa Pak Dia apa Om Enaknya apa ya Om Silmi Om 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 ya Om Silmi Tadi kan aku nyimak nih Di belakang Obrolan Om Woy Sama Om Silmi Ternyata harta kekayaannya Banyak ya Om Kalau cewek itu matre Masih kan Kedengahnya banyak gitu loh Sampai ratusan 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 M gitu Nah Putri jadi penasaran nih Sampai bawa-bawa kalkulator Putri nih Putri pengen tau OOTD Om Silmi Outfit of the day Dari atas sampai bawah Boleh gak nih Putri challenge Untuk nyebutin harga-harga barang Mulai dari ujung kaki Sampai Eh wah Sampai kepala Boleh Om Boleh Boleh ya Oke Kita mulai dari bajunya ya Pertama Baju batik OOTD Om Silmi Baju batiknya berapa Om? Hihihi Ini Ya Masih inget gak Om Pak? Ini berapa? Atau mungkin istrinya yang beli Ini bikin mules ini Baru di batik ya Berapa Om Silmi harga batiknya? Ya kisaran berapa ya Ya mungkin dua gitu Sekitar dua? Oke batik seharga Dua Dua M maksudnya Oh aduh Dua M Dua M Dua Dua juta ya Dua juta rupiah batiknya Sekarang kita pindah ke arah bawah Yang ada di tangan Di bawah? Gak ada Ini ada di jarinya Di jarinya tuh ada Ini dibeli udah lama Cincin Itu apa Om? Berlian? Apakah emas? Ini palsu ini Oh Zirkon Zirkon Apa ini Om? Zirkon Zirkon Hmm Boleh diliat Uh Mekilat sekali loh Berapa nih kira-kira kilapan ini Saya ngeselin Nih Gak apa-apa Kisaran aja Om Kisaran aja Ya mungkin Sepuluh Sekitar sepuluh Oke Cincinnya Sepuluh Kosongin dulu ya Gak tau em gak tau juta nih Iya Sekarang kita ke tangan satu lagi mungkin Om Ada jam tangan Gelang 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 tapi ada penunjuk waktunya ya Om Sekitar berapa Om sih Kayaknya 700 ribu 700 ribu Kayaknya 700 Tapi belakangnya aku kosongin aja kali ya 700 700 Jam tangan 700 Mirip aslinya ya Iya KW ya Om Tapi jangan dibanting Jangan dibanting Nanti sakit hati ya Om ya Selanjutnya Selanjutnya Kita ke bawah lagi Ket celananya Om si Om ini Celan Gelang atau luar Indung luarnya dulu Ini jahit sendiri Ini jahit sendiri Oh jahit sendiri Jahitnya dimana nih Punya penjahit langganan apa gimana nih Om si Om ini Kalau jahit sendiri Kisaran berapa Kalau Om si Om ini Berapa ya Mungkin Satu setengah Lima Satu setengah Satu setengah juta Oke Celana Satu setengah juta Celana luar ya Sekarang Celana luar Oh iya Oh iya Kita belum selalu ke bawah Om Om buat dompet Enggak saya pakenya money claim Tuh Oh aduh tidak ada ternyata dompetnya Ini ini dompet Om Om Nanti digabung dong om Jadi dompet gak ada nih Berarti kita langsung ke sepatu ya Berapakah harga sepatu dari Om Silmi Gimana Om Ini mungkin lima lah Lima ya Ini sepatunya baru Om Ya Ganti gitu ya Baru ganti Baru ganti Karena masih Masih mengkilat ya Om ya Lima Om Lima Itu Setelah diskon itu Oke Ayo kita jumlahkan Jumlahkan Dua juta Ditambahkan Sepuluh juta Dua belas juta Ditambah dengan Tujuh ratus juta ya Kita anggap ini Jadi Tujuh ratus Dua belas juta Ditambahkan Satu koma lima juta Tujuh ratus Tiga belas juta lima ratus Ditambahkan Lima juta Untuk harga sepatu Jadinya berapa tadi Tujuh ratus Delapan belas Tujuh ratus juta Lima ratus Subhanallah Itu tujuh ratus ribu Ada dua versi kan Kalau tujuh ratus ribu Berapa Ini jadinya aku yang Tujuh ratus juta aja ya Om ya Karena kayaknya Bawangnya dia Bawangnya dia Minta tujuh ratus juta Oke Sampai tangan dulu dong Dengan harga Tujuh ratus Delapan belas juta Lima ratus juta Lima ratus juta Luar biasa Oke Terima kasih Hadis-hadis-hadisirat Demikian Bincang-bincang saja kita dengan Kirut Kakak Tosil Bapak Silmi Garim Terima kasih Terima kasih.